Halo, KUANDA Friends! Dengan Kak Rian di sini. Pada video kali ini, Kakak bakal bahas lagi soal UTBK pengetahuan kualitatif di tahun 2021 ya. Materinya itu adalah limit teman-teman. Nah, ini di tahun 2021 keluar nih ya limit ya, padahal di tahun 2020 sama 2019 nggak keluar. Jadi, semoga teman-teman paham materi ini ya. Oke, kita langsung ke soal. Semua pasangan A, B yang A dan B merupakan anggota dari 23457. Memenuhi ini ya teman-teman ya, limitnya. Pada saatnya informasi di atas, 4 pernyataan berikut yang bernilai benar ada. Jadi, ada berapa nih yang benar dari keempat pernyataan ini? Misalkan kalau nggak ada yang benar ya, berarti jawabannya A gitu ya, karena 0 gitu ya. Kalau yang benar cuma 1 berarti B, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lewat sini dulu teman-teman ya. Kita selesaikan dulu fungsi limitnya, yaitu dengan cara meng-input si X-nya ini yang bernilai menekati 1. Jadi, kita bisa anggap sebagai 1. Berarti ini adalah 1 plus B sama dengan A dikali 1 min 1 sama dengan 2. Nah, ini kalau kita teruskan menjadi 1 plus B per, ini jadi A dikali 1 tentunya A, A min 1 sama dengan 2. Ini kalau kita kali silang, berarti 1 plus B sama dengan 2A ya, karena A dikali 2, lalu min 1 kali 2 jadi 2. Berarti si B-nya itu sama dengan 2A min 3. Ya, karena 1 ke sana ya, jadi min 2, min 1 jadi min 3. Oke, nah sekarang karena si anggota A sama B-nya itu ini, jadi kita harus coba-coba nih teman-teman ya. Kalau misalkan A-nya 2, itu berapa B-nya ya, lewat dari persamaan ini, yang baru kita cari lewat limit fungsinya. Berarti kalau A-nya 2, berarti B sama dengan 2, 2A ya, berarti 2 dikali 2 min 3 sama dengan 4 dikurangkan 3, 1. Ya, ini adalah percobaan pertama ya. Nah, kalau misalkan A-nya 2, ternyata B-nya 1. Artinya B-nya di luar ini. Kalau di luar ini berarti nggak memenuhi ya, soalnya A sama B-nya itu, anggotannya itu 2, 3, sampai 7 ini. Gitu ya, berarti ini tidak memenuhi nih. Kita coret aja teman-teman ya. Kita coret ya, nah ini tidak memenuhi. Kita lanjut, kalau misalkan A-nya itu adalah si 3. Kalau A-nya 3, berarti B-nya berapa? Ya, 2 dikali 3 min 3. Berarti 6 kurang 3, tentunya 3. Kalau ini masih memenuhi ya, karena 3 itu anggota dari yang visual. Oke, kita lanjut kalau A-nya itu adalah 4. Kalau A-nya 4, B-nya berarti 2 dikali 4 min 3. Berarti 8 kurang 3, 5. Kita lanjut lagi, kalau A-nya itu 5, ya. Berarti B-nya itu adalah 2 dikali 5 min 3, 10 dikurang 3. Berarti 7. Terus lanjut lagi, kalau A-nya itu 7 ya. Satu lagi, terakhir nih. Berarti B-nya adalah 2 dikali 7 min 3. Berarti 14 dikurang 3, berarti 11 ya. Nah, ini juga nggak memenuhi nih. Karena B-nya itu 11, teman-teman ya. 11 itu di luar dari anggota ini. Berarti ini nggak memenuhi juga. Nah, gitu ya. Oke, berarti yang memenuhi ada 3 ya. 1, 2, 3. Gitu. Yang artinya adalah, kita tinggal cek yang penyataan ini. Apakah benar A-nya itu kurang dari sama dengan B? Kita lihat kalau A-nya 3, B-nya 3. Ini sama ya. Kalau A-nya 4, B-nya 5. Ini kurang dari, benar. Kalau A-nya 5, kurang dari 7. Benar ya, B-nya 7. Berarti ini benar. Ya, pernyataan 1 benar. Pernyataan 2. A plus B kurang dari AB. Berarti kalau A tambah B-nya 3 tambah 3, 6. 6 itu kurang dari 3, 3, 9. Benar. 4 tambah 5 itu 9. 9 itu kurang dari 20 ya. Kalau perkaliannya 4 kali 5, 20. Benar juga. Ini juga 12 sama 35. Benar juga. Oke, berarti pernyataan 2 benar. Gitu ya. Ini memang kalau tipe soal pernyataan seperti ini tuh memakan banyak waktu, temen-temennya. Jadi harus sabar ya. Jadi kalau bisa ini soalnya dikerjakan di terakhir aja. Supaya nggak kehabisan waktu. B-nya sama dengan 1. Oke, nggak ya. Ini bisa juga 0 nih. 3 kurang dari 3 kan 0. Ini udah gagal. Terdapat tepat 2 pasang nilai A dan B yang memenuhi. Terdapat tepat 2 pasang nilai A dan B. Nggak ya, ini ada 3 ya. 1, 2, 3. Ada 3 pasang nih yang memenuhi. Berarti yang ini adalah salah juga. Jadi yang tepat itu mana? Yang 2 benar. Jadi jawabannya yang C. Gitu ya. Memang kan? Oke, sampai sini dulu teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Nantikan video dari karya selanjutnya. Thank you.